And we ain't got nothing, gotta do something, get it right Gonna keep on running, grab the fun and live it live Hai, selamat datang kembali di channel youtubeku, ketemu lagi dengan aku, RIPROS Di video kali ini, mungkin ini bisa dibilang jadi salah satu most requested video I ever had Minta di update skincare rutinku, gimana caranya untuk menghilangkan kerutan-kerutan di wajah Padahal usiaku udah mau menginjakan 30 tahun di tahun depan 29 akhir gitu udah menjelang 30, tapi hitungannya ini kulit muka aku masih lumayan oke Jarang ada masalah, nah sekarang aku mau ngasih hacksnya Ada dua produk yang sekarang lagi rutin aku, masukkan ke dalam rangkaian night skincare rutinku Sebenernya sih step by stepnya masih sama kayak yang sebelumnya Simple, gak mau ribet, gak mau berlapis-lapis Tapi dua produk ini yang aku ngerasanya ini ngaruh banget ke efek yang dihasilkan gitu loh Jadi kulitku terlihat lebih sehat pastinya Terus gak sekering yang dulu banget, kalo misalnya kalian inget ya jaman dulu tuh kulitku di bagian hidung sama Yuzon tuh udah kering kerontang parah deh Aku tau kalian pasti penasaran produknya apa Nah sebelum aku bahas dengan lebih detail lagi, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya Udah, oke without further ado, let's get to it! Untuk step night skincare rutinku selalu diawali dari cleansing Dan ini kondisi kulitku dalam keadaan bersih Aku udah cuci muka, udah double cleansing Karena double cleansing is a must kalo untuk night skincare rutin Karena aku dari pagi ke sore itu selalu pake sunscreen Terus kadang juga pake concealer kalo misalnya pergi dan selalu bedakan gitu ya Jadi aku ngerasa butuh double cleansing Kalo untuk double cleansing itu sendiri, aku awali dengan pake cleansing balm Terus abis itu dibilas aja pake air langsung Dan lanjut pake sabun wajah Untuk sabun wajah aku sediain dua macam Ada Sengka Perfect Whip Cream Kalo misalnya kulitku lagi gak terlalu kering Lagi lumayan lembab dan tizon, lagi lumayan oily, aku pake itu Tapi kalo misalnya kulitku lagi kering, kerontang, parah Aku pake Kiehl's yang Ultra Facial Wash Nah lanjut, udah bersih Ini aku udah pake lip balm dan tetep pake alis Kenapa? Karena emang aku kadang kalo tidur suka pake alis juga Ada gak sih diantara kalian yang kalo tidur tetep alisan gitu? Biar gak liat tuyul Oke lanjut ke step berikutnya Aku biasakan pake toner dan disini udah mau abis nih Aku pake Hatomugi Skin Conditioner Aku tuang aja ke tangan Setelah terserap sempurna biasanya aku diemin sekitar 3 menitan Lanjut pake Cleveroo Glass Skin Overnight Serum Ya ini fungsinya semacam glass skin gitu Yang dimana kulitnya jadi cemelang-cemeling gitu loh Jadi glowing, natural glowing gitu Ini ya aku bacain dari box produknya Kebetulan aku masih nyimpen Kalo skincare aku jarang buang kemasan produknya Takutnya nanti udah abis aku pengen beli Takutnya bingung gitu loh Jadi selalu aku simpen Intinya ini serum yang fungsinya untuk Mengekspoliasi kulit Tapi dengan secara lembut Ada kandungan AH-nya 5%, BHA-nya 1% Untuk ngangkat sel kulit mati pastinya Dan mensimulasi untuk meregenerasi sel kulit yang baru lagi Kalo misalnya kalian acne prone Ini bakalan cocok banget sih Untuk kulitku yang kombinasi cenderung ke kering aja Ini cocok banget pake overnight serum ini Apalagi kalo misalnya kulit kalian tuh acne prone Ini bakalan lebih bagus lagi pasti Buat aku yang kering aja cocok Ini yang sensitif kayaknya juga aman deh Terus ini juga ada ekstrak licorice-nya Ada bunga daisy, ada vitamin B5, ceramide Jadi ini bikin kulit jadi lebih cerah Melembabkan ia, menghaluskan ia Dan pas dipakai itu rasanya beneran nyaman di kulit Aku udah pake produk ini kurang lebih Hampir 3 minggu pake ini Dan aku pernah update di IG Story Ini pori-poriku yang disini lumayan sama Sejujurnya ya Satu tahun terakhir ini aku udah mulai aware Sama kondisi kulitku Dan ini saat ini tuh bisa aku bilang Ini kondisi kulit yang lagi lumayan oke Walaupun ada beruntusan disini Tapi ibaratnya di area hidung ke pipi Ini lagi bagus banget Kalo sini yaudahlah ya gitu Emang dari dulu selalu bermasalah nih area sini Apalagi kalo misalnya abis cat rambut Kayaknya gak cocok sama Apa namanya Kena bahan kimia dari cat rambut gitu loh Ini juga ada centella asiatica yang dimana Banyak banget manfaatnya Kalian pasti udah tau lah ya Centella asiatica itu apa Dan aku emang seneng banget pake skincare Yang ada kandungan centella asiatica nya juga Karena efek mencerahkannya berasa di kulitku juga Ini pH nya 3,5-4 Dan cocok untuk semua jenis kulit Langsung dipake aja Biasanya aku pake satu pump sih Aku kasih liat dulu ya teksturnya Ini cair banget tuh Liat tuh Cair banget Dan cepet banget terserapnya ke kulit Jadi biasanya aku pakenya Di tangan aja kayak gini Satu Dan langsung ditut Walaupun ini cepet banget terserapnya ke kulit Step berikutnya tuh aku langsung bakalan pakein oilnya kan Jadi aku bakalan diemin ini sekitar 10 menitan Baru aku lanjutin lagi ke step skincare berikutnya Lanjut ke produk berikutnya Ada dua facial oil Yang aku punya dari Cleveroo Dan dua-duanya aku pake bergantian Yang ini bikin glowing dan terhidrasi Yang ini buat menenangkan atau nge-pampering kulit yang lagi jerawatan Nah karena lagi ada jerawat ya di area T-zone Kayaknya aku bakalan pake ini di T-zone Yang ini di area yang kering nih Di T-zone gitu ya Kalo kandungannya yang ijo ini Ceramide Calm Facial Oil Ada Jojoba Oil Ceramide Green Tea for Anti-Acne Dan Skin Barrier Friendly Ini bisa digunakan setelah produk-produk water base Kayak toner, essence, atau serum Makanya tadi aku duluin tuh produk-produk water base Yang gampang terserap oleh kulit Diduluin aja Nah terakhir baru pake facial oil Lagi ada beruntusan dan beberapa jerawat Cuma ini yang keliatan yang ini doang nih Ini sebenernya ada lagi nih disini Terus di pinggiran sini lagi banyak nih Cuma kayaknya gak terlalu nampak ya Disini Lagi gak tapi lagi kering banget nih disini Makanya aku mau pakein yang Ceramide Calm Facial Oil ini Di T-zone aku Pakenya jangan banyak-banyak Biasanya aku segini doang nih Dua tetes aja Terus Di tap-tap gitu loh Abis itu dimassage Perlahan Kalo misalnya oil itu setauku ya Jangan di usak-usak Jangan di blend Karena dia bakalan kayak kegeser gitu Makanya aku prefer kayak ditepuk-tepuk manja aja Tepuk manja Kayaknya cukup Nah terus abis itu Pake tisu basah Dibersihin nih sisanya Lanjut ke facial oil yang satunya Nah berikutnya pake Cleveroo Ceramide Glow Hydrate Facial Oil Ini yang ini Yang warna pink Pakenya juga hampir sama kayak tadi Dan aku pakenya untuk U-zone aja Jangan lupa sampe ke leher juga Udah beres skincareannya segini doang Sekarang aku bakalan jelasin untuk perbedaan dua facial oil ini nih Nah sekarang aku bakalan jelasin dari yang Ceramide Calm Facial Oil dulu yang warna hijau Seperti yang aku jelasin tadi bagus untuk anti-acne Anti-acne untuk jerawat, untuk beruntusan Pokoknya buat kulit yang lagi bermasalah Ini membantu untuk menenangkan Untuk kandungannya sendiri ya Kalau dikemasannya nih Ini ada kandungan Jojoba Oil, Ceramide, dan Green Tea Cocok untuk kulit kombinasi yang cenderung berminyak Dan oil ini ya Facial oilnya Cleveroo ini Mau yang Ceramide Calm Ataupun yang Glow Hydrate Ini dua-duanya bisa dipake di pagi juga ya Menurutku sebelum makeupan Dan kalau misalnya untuk yang Glow Hydrate Udah pasti yang namanya Glow Hydrate Facial Oil ya Emang untuk membuat kulit jadi lebih glowing Dan kalau untuk aku pribadi Ini kandungannya kan ada Rose Hipseed Oil, Ceramide, Squalene, dan Ekstrak Tumbuhan Herbal gitu Yang aku rasakan ya Smiling line aku summer Mungkin karena kulitku jadi cenderung lebih lembab, lebih kenyal Jadinya otomatis gak terlalu banyak kerutan di kulitku Karena kulit yang kering itu cenderung lebih gampang untuk berkerut Makanya kalau misalnya udah 20-an tahun ke atas itu bagusnya udah mulai pakai facial oil Biasanya sih ya, kalau misalnya aku lagi gak jerawatan, gak kayak gini Aku cuma pakai yang Glow Hydrate doang Jadi gak aku campurin sama yang Calm Facial Oil ini Bener-bener cuma pakai satu doang Yang Glow Hydrate doang tiap malam Dan memang paginya pas bangun tuh berasa lebih kenyal, lebih lembab kulitnya Dan seperti yang aku bilang, pori-poriku yang di area sini nih jadi samar Cuma aku gak tau ya, itu efek dari Centella Asiatica dari Overnight Serumnya Atau emang aku cocok sama Rose Hip Oil yang ada di dalam kandungan si Glow Hydrate Facial Oil ini Intinya sih itu aja, 3 produk terbaru yang lagi aku cobain nih selama 3 minggu ini Rutin dan sesuai sama kebutuhan kulit Kalau misalnya lagi kayak sekarang pakai dua-duanya Kalau enggak ya seperti yang aku bilang tadi, aku pakai Glow Hydrate doang setelah serumnya Begitu Dan efeknya tuh beneran nyata banget Tapi jangan lupa, tetap harus rutin exfoliate sih menurutku Walaupun ini ada AHBHA-nya untuk Overnight Serum Tapi tetap harus exfoliate minimal ya Kalau misalnya kulit kalian kering tuh 2 kali seminggu Itu ya, pakai cleansing tools aja Begitu Sekarang aku pengen tau untuk kalian sendiri ya Permasalahan kulit yang lagi kalian hadapi tuh apa sih Dan coba share kira-kira night skincare rutin kalian tuh apa aja Di kolom komen di bawah, because sharing is caring Aku juga pengen tau di antara kalian ada gak sih yang pakai Cleveru ini juga Jangan lupa share quick review-nya juga ya di kolom komen di bawah Sekian video kali ini Semoga kalian suka dan semoga videonya berguna Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel youtube aku Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian Supaya kalian jadi jamat sekuat aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru yang di upload di channel youtube ini Once again, thank you guys for watching And I'll see you next time, bye!